hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allah Mas'ol ya Allah Muhammad wa'ala Alihi wa Sofiyah Sma'in Alhamdulillah para sahabat buku para pecinta ilmu sekalian kita bisa berjumpa lagi kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul The King of Safe Control pendidayaan pengendalian diri dalam menghadapi berbagai masalah dan mengasah segenap kemampuan yang tersembunyi ini ditulis oleh William George Jordan ya dan buku ini sebenarnya buku yang lama ya karena sudah terbit sekitar tahun 1928 anaknya dan buku ini merupakan buku pengembangan diri yang populer ya dan termasuk bisa disebut sebabnya buku klasiknya meskipun buku ini sudah lama terbit ya sekitar tahun 1899 tapi menurut saya masih sangat bisa menginspirasi karena yang tergantung di dalamnya ini masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ini di jebarkan dengan sangat beruntut ya dan mudah untuk dipahami lain itu buku ini juga sangat mudah ya untuk bisa terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita juga bisa lebih disiplin untuk mengendalikan diri kita Nah seperti apa konten dari buku ini kita akan lihat aja konten buku ini tapi sebelumnya saya ingatkan silakan di klip subscribe ya agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya dan silakan di share ke teman-teman yang lain agar juga lebih bermanfaat e-booknya ada di deskripsi ya untuk e-booknya nah berikut adalah konten dari buku ini tidak terlalu tebal kurang lebih 80-an halaman ya di bagian pertama itu terkait dengan kedikdayaan pengendalian diri kemudian di bagian kedua itu ada jahatnya lidah kemudian bagian ketiga itu menyunjung kewajiban kemudian bagian berikutnya itu ada derma teragung di dunia dan pula khawatiran penyakit yang paling berat di dunia kemudian ada juga keagungan kesederhanaan kemudian di bagian yang ketujuh itu mengulang hidup dari awal dan bagian ke-8 menyebarkan penderitaan kita dan yang terakhir itu adalah anugerah kekuatan cadangan nah itu adalah konten dari buku ini menarik sekali ya bagi kita yang terus berusaha agar selalu bisa melakukan yang namanya self-control e-booknya bisa diunduh ya di deskripsi itu ini dibaca-baca sesuai dengan tema yang ada mungkin disesuai dengan diri kita dan terakhir silahkan di klik subscribe saya doakan yang subscribe semoga sekitnya lancar yang sakit semoga sembuh dimudahkan semua urusan bahagia di dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alam demikian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh